Jadi sahabat semua, bagaimana solusi Long Covid ini? Saya akhirnya sangat serius mendalami ini. Saya bergabung dengan beberapa dokter yang saya anggap mereka adalah pejuang-pejuang kesehatan. Kami memfokuskan dengan stem cell dan growth factor. Dan Alhamdulillah, siapapun yang terkena Covid, kami injeksi, kami tidak minta bayaran. Siapapun yang terkena Long Covid, kami injeksi, tidak meminta bayaran. Dan saat ini Anda bisa cek di Youtube channel yang nanti akan kita sebarkan dan di IG. Siapapun yang terkena ingin menggunakan stem cell dan growth factor, dan ini cukup mahal. Satu injeksi itu 1 juta rupiah, saya nggak peduli. Kita sudah hampir 3.000 orang kita lakukan dan Alhamdulillah sudah hasilnya sangat positif dengan tingkat kesuksesan 98%. Ini akan kita promosikan besar-besaran sebentar lagi. Tentunya setelah kita masih terbatas, tapi ini adalah penyelidikan yang sudah 5 tahun berjalan. Kita gaspol, intinya adalah kita ingin berkontribusi, kita harapkan 1 juta orang. Entah itu yang terpapar atau kena Long Covid, kita kasih free. Ini proyek agak utopia, agak gila sedikit. Tapi itulah new mind. Tidak minta sumbangan pemerintah, tidak minta sumbangan apapun. Tetapi, kalau Anda kami tolong, dan rambut Anda yang rontok tau-tau tumbuh kembali setelah beberapa kali di injeksi, kami mohon dengan hormat. Anda gratis, tapi kalau Anda mau berkontribusi untuk menolong sesamanya, terserah. Mulai dari 0 sampai tak terhingga Anda lakukan pembayaran atau tidak sama sekali, kita nggak peduli, kita punya cara lain. Jadi, intinya adalah stem cell dan growth factor ini akan menjadi senjata kita untuk menolong teman-teman yang Long Covid. Saya tahu, di antara 6 ribu saat ini, hampir 7 ribu, ada mereka yang, oh, jadi yang saat ini gue deg-degan kalau malam itu, jangan-jangan Long Covid, karena gue udah penyintas Covid. Ini yang membuat gula gue naik, ini yang membuat dimer gue naik, dan lain sebagainya. Yuk, kita diskusi lebih detail lagi tentang hal ini. Anda boleh DM atau nanti komen di IG kita atau di Youtube channel kita, karena kita akan merinci sekali lagi. Jadi, ini berbeda sekarang Youtubenya dengan Youtube yang dulu. Kita akan lebih banyak kontribusi-kontribusi ini, tapi bukan hadiah-hadiah, tetapi benar-benar ingin penyembuhan masalah Covid dan Long Covid ini. Ini sedikit kontribusi dari kaum New Mind. Dan, bagi mereka yang sehat, supaya tidak terpapar, kita adalah orang yang ingin imunitas kita tinggi. Kita ada imodulator. Ini juga free. Kita akan kasih semua orang, ini berbahan baku juga ada stem cell dalam tanda petik yang kita keringkan, dicampur dengan herbal. Ini juga gratis, kalau Anda minta imodulator, kita kirim dimanapun, tapi ongkos kirimnya Anda tanggung. Kalau itu di luar Jakarta. Kalau di Jakarta, ambil sendiri. Nanti tempat-tempatnya kita kasih tahu ada yang di Citos, ada yang di Senayan, dan lain sebagainya. Itu detailnya. Imodulator ditargetkan adalah mereka yang teringin titernya atau antibody-nya tinggi. Atau mereka yang dalam proses penyembuhan setelah recover dari Covid. Sekali lagi, kita akan menyiapkan imodulator. Namun, kalau Long Covid tadi yang stem cell dengan growth factor, kita injeksi ke muscle atau daerah bokong gitu ya. Akan kita masukkan. Oke. Itu adalah informasi kedua, sahabat semua. Yang ketiga adalah, sahabat saya, seorang profesor filosofi guru besar universitas cukup terbesar di Jawa Tengah, tadi pagi menyatakan, Mas Mardigu, seampean ini memang gila katanya. Anda benar-benar mendeklare diri Anda sebagai Wes Palian. Saya begitu dikatakan saya sebagai Wes Palian ini, saya tertawa. Karena bagi orang seperti saya, no need an explanation tentang apa itu Wes Palian. Jadi, tapi saya yakin teman-teman yang masih muda di bawah 40 tahun, mungkin yang memahami Wes Palian ini cuma 5-10 persen. Yaudah, saya review apa. What the hell is Wes Palian gitu ya. Jadi, Wes Palian ini adalah orang-orang yang mendukung, ini adalah di abad 17, tepatnya mungkin tahun 1648, ada Wes Palian, sebuah kota yang sekarang di wilayah Jerman, Wes Palia. Itu mengadakan triti, perjanjian antara kaum monarki dengan nasionalis. Jadi, disitulah masa keemasan awal kaum nasionalis yang nanti melahirkan demokrasi, dan masa suram dari kerajaan atau monarki. Dan sejak saat itu, negara-negara Eropa perlahan-lahan monarkinya makin turun-makin turun dan berakhir di perang dunia pertama, negara-negara menjadi nasionalis atau disebut nation state. Nation adalah negara, state adalah bangsa. Jadi, negara-bangsa adalah pemahaman Wes Palian. Kemudian di perang dunia pertama, Wes Palian menguasai 80 persen dunia, monarkinya nggak sampai 20 persen. Kemudian di 1945, perang dunia kedua ada 100 negara lahir, dan semua adalah Wes Palian, sehingga monarki menjadi mengecil. Tapi orang-orang monarki ini melakukan, mungkin mutan, memutasi, mereka menjadi raja-raja seperti Rothschild, Oppenheimer, dan lain sebagainya. Ada 13 raja-raja, keluarga raja-raja, dalam tanda petik bukan raja beneran, tapi raja ekonomi. Nah, mereka inilah yang mulai menggarap dunia tahun 50-an, 60-an, 70-an terus, dan mereka yang kita sebut sekarang dengan nama globalis. Jadi globalis ini anti-nation, anti-negara, anti-bangsa. Globalis hanya peduli pada NIK, nomor induk kependudukan. Mereka hanya peduli pada numbers dan sertifikasi. Jadi, saya tidak menentang vaksin, saya menentang sertifikasi. Jadi ini jelas ya posisi saya ya. Saya anti-sertifikasi, saya anti-dimonitor, saya anti-diikuti, dibedah, kita kemana aja, masuk ke mal, keluar mal, masuk ke sini, kita dibedah, kita diikuti, dan ada nomor serinya. Itu adalah cita-cita globalis dari dulu. Kita sebagai kaum West Palian yang nasionalis patriotik, kita dianggap, menganggap bahwa mereka adalah common enemy atau musuh bersamanya. Dan globalis ini di belakang Tiongkok dan di belakang Amerika dan negara-negara lemah. Jadi, kita takutkan negara tetangga ini sudah terpengaruh dengan globalis, sehingga kita-kita kaum nasionalis, kaum West Palian ini, ya dibungkam. Entah di Youtubenya, entah di IG-nya, atau-tau kita dibungkam. Karena mereka tidak ingin semangat nasionalis seperti yang Pak Karno promosikan, menjadi penghalang kesuksesan mereka mensertifikasi dan memberikan numbers kepada penduduk dunia. Tapi, kata-kata guru besar tadi tentang kita adalah West Palian dan diserang untuk dibungkam, membuat saya tertohok, intinya adalah benar juga ya. Jangan-jangan itu yang terjadi. Tapi apapun itu, ke depannya kita akan terus memberikan informasi kepada sahabat semua, dimanapun Anda berada, dengan ilmu-ilmu kekinian, yang tujuannya adalah Anda. Di tahun 2024, yang 71% ini, Anda saya minta dengan hormat, menentukan apakah Anda mau membuat Indonesia menjadi negara super power di tahun 2045, atau Anda tetap ingin Indonesia menjadi negara mediocre seperti saat ini di tengah-tengah dan di trap. Kena deptrap, kita tidak bisa kemana-mana, siapapun menjadi presidennya, menjadi pemimpinnya, terborgol sampai tahun 2045. Anda bisa pilih itu semua, dan untuk itu saya mohon dengan amat sangat Anda promosikan ide-ide dari New Mind ini. Dengan siapapun, kita challenge ilmu kita ini, kita lakukan studi lebih dalam lagi, tujuannya adalah untuk membuat Indonesia berdaulat seperti kaum West Palian atau nasionalis. Tapi kalau Anda memilih menjadi sama globalis, monggo juga, 2024 kita memilih enggak, kita bukan nasionalis, kita setuju sama globalis, kita ikut Tiongkok, kita ikut Amerika, kita ikut IMF, kita ikut OBOR, kita ikut globalis, silakan juga. Itu adalah pilihan Anda, tapi saya secara pribadi menyatakan diri saya, saya anti globalis, saya West Palian, saya nasionalis, saya patriotis, dan saya harap Mereka-mereka yang mengadopsi New Mind berpendapat bahwa kita anti bunga, deposito kita tidak ada bunga, rupiah kita berputar, dan salah satu transaksinya kita nanti bisa menggunakan alat tukar baru yang namanya emas, di mana cadangan deposito emas kita cukup besar yang bisa menjadi underlying dari transaksi menggunakan emas. Ini adalah prinsip-prinsip New Mind. Sahabat semua, kita sudah bersama-sama hampir satu jam, ada tiga topik hari ini yang kita diskusikan. Saya harap video ini bisa Anda tonton sekali lagi untuk memahami maksud-maksud kita ke depan. Kita tidak anti vaksin, kita anti sertifikasi, kita dukung pemerintah dengan vaksinasi, kita dukung dengan strategi menyelesaikan masalah long covid dan covid dengan saat ini kita menggunakan stem cell dan growth factor dan itu sifatnya free, kita dukung. Jadi kita menganggap bahwa vaksin sebagai single bullet proof itu harus ada solusi lain, jangan satu-satunya vaksin, yaitu kita menggunakan solusi dengan stem cell dan growth factor. Yang kedua kita mengingatkan ada yang namanya long covid. Long covid adalah efek setelah terpapar covid yang saat ini kita duga ada 2 juta sahabat kita. Mulai yang terkena dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Dan ini akan kita gratiskan semua pengobatannya. Dan nanti diskusinya kita ada di DM, di sosmed kita atau nanti akan informasikan ke Youtube. Terus subscribe Youtube kita, perbanyak Youtube kita, informasinya semua ada di sana. Youtube kita akan menjadi baru, sosmed kita akan menjadi baru dengan tujuan untuk menjadikan Indonesia baru. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.